Mengenai junior online, ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link junior online berupa gara playzone.com. Itu merupakan modus utama. Dari kegiatan ataupun modus yang dilakukan oleh pelaku mendapatkan bayaran dari seseorang yang dihubungi oleh rekan pelaku, tapi untuk inisial ataupun ini belum diketahui oleh pelaku, karena belum pernah jumpa. Kita sepisahnya sebagai admin dari kegiatan tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, si pelaku mendapatkan keuntungan 2.500.000 sampai dengan 6.500.000. Tergantung dari jumlah inside followers. Artinya, karena kita ketahui bersama, followers dari si pelaku ini lumayan banyak. Hampir mencapai 77.000. Di sini 76.600. Artinya followers yang pelaku cukup banyak. Jadi setiap penghasilan yang dilakukan atau yang didapatkan oleh si pelaku, ini berdasarkan insight ataupun jumlah followers yang ketika membuka link dari judi online tersebut. Kemudian terhadap pelaku, ini kami kenakan pasal 27 ayat 2 itu dengan pidana 10 tahun atau denda dengan 10 miliar rupiah. Ini berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk barang bukti yang kami cita di sini berupa Satu unit handphone, iphone 11 Pro Max 64GB. Ini yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan aksinya, menyebabkan link judi online tersebut. Baik itu rekan-rekan, mungkin ada yang tanya kan? Silahkan. Statusnya sebagai influencer ya? Bisa dikatakan sebagai influencer. Karena followersnya banyak ini. Untuk keuntungannya kita masih dalami. Cuma yang kita dapatkan ini berdasarkan transaksi rekening dari rekening si pelaku. Ini pertama dia masukkan 6.500.000. Namun untuk lebih lanjutnya kami akan membuka rekening koran yang pelaku otomatis atas seizin dan surat kuasa dari si pelaku. Untuk kita membuka rekening koran. Sudah berapa lama Anda? Untuk keterangan dari si pelaku sendiri, berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan ini sudah dilaksanakan kurang lebih dari 4 bulan. 4 bulan. Jadi baru kita amatkan di 5 Juli kemarin. Kemudian, keserahan pelaku itu berpomosi sebagai apa? Keserahan pelaku, mendunggu endorse sebenarnya. Karena mungkin infoloresnya 77 ribu ini. Dikatakan ya lumayan lah, banyak. Kemudian, itu mulanya gimana? Kemudian, si pelaku ini bisa mempromosikan situs junior online itu? Jadi dia dapat DM dari seseorang yang tidak dikenal. Ditawarkan untuk mengintilankan ini, judi online ini. Zaraplayzone.com Jadi ditawarkan ketika dia mengiatan untuk melaksanakan kegiatan ini, disitu dia mendapat keuntungan. Tergantung dari insight ataupun followers yang dibuka oleh para followers yang semua pelaku. Jadi yang ngirim pesannya itu orang nggak dikenal? Orang nggak dikenal. Untuk sementara kita harus melakukan penalaman. Tapi kemudian, dia punya inisial nama orangnya? Yang DM dia? Zara.id ya? Zara.id ya?